ya oke selamat malam hari ini kita mulai kelas kita lagi ini sudah pertemuan yang ketiga buat opini publik jadi dengan kata lain hari ini adalah pertemuan terakhir buat opini publik nanti next kita sudah nanti mata kuliah lagi ada dua nanti saya pikirkan yang mana akan duluan tapi sama aja nanti prosesnya pasti sama tiga pertemuan sampai habis saya pikir gak dipencar-pencar biar gak lupakan nah terus seperti biasa kelas hari ini saya mulai dengan menjawab pertanyaan yang minggu lalu menjawab pertanyaan dari yang minggu lalu jadi nanti seperti biasa kalau kelasnya kita sudah mulai mbak Lili bisa tanya di chat nanti kalau misalnya bisa saya jawab langsung saya jawab langsung tapi kalau misalnya belum bisa saya jawab langsung hari ini seperti biasa saya simpan buat minggu depan PR buat saya saya carikan dulu jawabannya lalu akan saya jelaskan di pertemuan kita yang akan datang sebelum kelas nah yang pertanyaan minggu lalu yang pertama arti kata karakteristik jadi walaupun sudah dijawab mungkin saya tulis lagi supaya lebih jelas dan gak lupa bisa dibaca lagi juga kalau mau dibuka-buka jadi arti kata karakteristik itu sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu dengan kata lain sifat yang khas terus ciri yang khas nah minggu lalu kan saya bilangnya ciri-ciri jadi mungkin kurang lengkap bisa ditambahin dari yang hari ini ada khasnya jadi khas itu kan yang membedakan sesuatu atau seseorang itu dari benda atau orang lainnya jadi khas itu hanya dia yang punya terus kualitas tertentu juga yang khas juga jadi musim tertentu itu kualitasnya cuma ada di dia jadi misalnya karakteristiknya karakteristik musim dingin itu apa sih? misalnya kita bilang suhunya di bawah berapa derajat sering hujan berangin jadi itu khas musim dingin karena misalnya di musim panas sungguhnya gak akan segitu jadi udah gak mungkin di musim yang lain nah itu ciri dari sesuatu nah kalau seseorang ada lagi jadi khasnya dia itu apa? misalnya kalau di kelas dia itu yang paling suka tidur misalnya gitu jadi itu khasnya dia jadi kalau di kelas masih tidur jadi kayak yang membedakan dia dari yang lainnya nah terus kemarin minggu lalu sebenarnya pertanyaannya mbak Rini itu Pak Tembayan contohnya apa? tapi supaya gak lupa saya kasih dua-duanya ada Pak Kuyuban sama Pak Tembayan supaya gampang nah jadi saya mulai dulu sama yang Pak Kuyuban jadi Pak Kuyuban sama Pak Tembayan ini kan kemarin contoh dari kelompok sosial ada dua jenis nah Pak Kuyuban itu yang ada ikatan ikatan batinnya yang Pak Tembayan itu yang bukan dari ikatan batin jadi lebih jelasnya kita baca disini yang Pak Kuyuban itu contohnya secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk seperti Pak Kuyuban pemuda daerah Pak Kuyuban masyarakat Pak Kuyuban suatu suku serta Pak Kuyuban Pak Kuyuban lainnya Pak Kuyuban Pak Kuyuban ini terbentuk karena adanya ikatan batin diantara sesama anggotanya jadi selain keluar ke Pak Kuyuban kayak gini bisa dibilang ada ikatan batin karena ini termasuk lingkaran terdekatnya jadi ini kayak kelompok sempermainannya kelompok kumpul-kumpulnya yang paling dekat di tempat tinggal bisa juga jadi makanya ini juga ada ikatan batin kita dekat sama orang-orang sekitar nah kalau Pak Tembayan ini lebih beda contoh-contoh dari Pak Tembayan menekankan pada hubungan interaksi sekunder sekunder itu kan yang kedua jadi bukan yang utama bukan yang primer yang mana para anggotanya tidak diikat dengan ikatan batin dan biasanya individual secara umum memiliki loyalitas yang tidak lebih tinggi dibandingkan kelompok sosial Pak Kuyuban loyalitas itu kesetiaan jadi maksudnya anggota-anggotanya Pak Tembayan itu tidak sesetia Pak Kuyuban gitu nah tunggu ini contohnya bisa kita lihat lagi di yang kedua hal ini dapat dilihat dari perusahaan dimana para anggotanya yang merupakan para karyawan dan yang memperkerjakan memiliki interaksi sekunder dimana mereka tidak diikat dengan ikatan batin melainkan diikat dengan suatu ikatan kontrak yang mana seringkali termuat dalam bentuk tertulis dan juga kadang tidak tertulis jadi disini Pak Tembayan itu lebih menekankan pada hubungan yang bukan hubungan yang utama bukan hubungan yang kayak ada ikatan batin itu lebih ke arah kayak kontrak kayak gitu-gitu jadi lebih cocok kalau contohnya itu di dunia pekerjaan waktu sama perusahaan dan karyawan itu kan lebih kayak bukan pakai ikatan batin pakai perasaan kedekatan kayak gitu-gitu itu lebih mengandalkan ya ada kontrak kerja jadi aku memang harus kerja di kamu kayak gitu nah cuma ya kalau misalnya dalam bekerja sama teman-teman kerja ada ikatan batin itu kayaknya masuknya jadi pahul-huban jadi kita kayak punya kumpul-kumpul sendiri tapi lebih ke arah kalau Pak Tembayan itu lebih ke arah hubungan kontraknya jadi yang gak ada ikatan batin nah terus kemarin juga ada pertanyaan yang ini masyarakat publik sama audiens nah ini satu-satu biar gak bingung jadi kalau masyarakat ini ada penjelasannya saya ambil dari ilmuwan masyarakat menurut Powell B. Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri jadi kumpulan manusia relatif mandiri jadi pertama satu-satu-satu hidup mandiri lalu mereka hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama tinggal di suatu wilayah tertentu jadi tinggal bersama di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu dan cukup lama lalu mereka mempunyai kebudayaan yang sama nah jadi karena udah hidup bersama itu mereka akhirnya punya kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut jadi itu nanti dilihat bedanya bisa dilihat waktu kita sudah jalan ke yang setelahnya alias jalan ke publik baru kita bisa lihat bedanya nah jadi kalau masyarakat titik beratnya itu di pertama mereka hidup sendiri-sendiri dulu lalu mereka hidup di wilayah yang sama dalam kurun waktu yang cukup lama akhirnya mereka punya kebudayaan yang sama jadi akhirnya itu membentuk suatu kelompok atau kumpulan masyarakat nah publik nah kalau publik mereka ini ini dari kalimatnya kita tahu salah satu kelompok dalam masyarakat jadi di dalam masyarakat jadi masyarakat itu luas sekali terus ada kelompok-kelompok-kelompok nah salah satu kelompok dalam masyarakat yang sifatnya homogen jadi dibaca dulu yang lengkap kalimatnya salah satu kelompok dalam masyarakat dimana di dalam masyarakat yang sifatnya heterogen terdapat sekelompok orang yang sifatnya homogen jadi di dalam satu masyarakat tadi itu kan kumpulan orang banyak dan berbeda-beda nah tetapi ada beberapa orang yang punya sifat yang sama nah sifat yang orang yang punya sifat yang sama itu adalah satu kelompok yang disebut dengan homogen homo itu kan artinya satu jadi mereka punya sifat yang sama itu homogen nah asalnya masyarakat itu heterogen belum banyak sekali nah sekelompok orang yang sifatnya sama tadi yang sifatnya homogen itu yang disebut publik kelompok kecil di dalam masyarakat itu nah karena dari kalimatnya disebut homogen inilah yang dapat dikategorikan sebagai publik nah apanya yang homogen dari sini kita tahu lagi menurut Emery Bogardus publik merupakan sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial nah inilah kenapa kok yang kita bahas itu opini publik dan yang selalu diulang-ulang adalah berarti ada isu dan ada sekelompok orang yang punya kepentingan atau minat atau kepentingan itu tadi untuk membahas isu itu jadi publik itu punya kesamaan itu nah kan sama persis dengan yang diulang si Emery Bogardus ini jadi dia tuh orang-orang yang punya pendirian yang sama terhadap suatu permasalahan jadi masyarakat itu luasnya ada orang yang beda-beda lalu di dalamnya ada sekelompok orang yang sifatnya sama dia punya perhatian yang sama terhadap suatu isu itulah publik nah ini audience audience ini lebih memimpinkan karena definisinya lebih banyak dan sebenarnya dia bisa masuk ke dua-duanya antara masyarakat dan publik karena audience ini didefinisikannya bisa secara luas dan secara sempit nah ini audiensnya didefinisikan menurut mcmoil yang pertama yang pertama ini lebih ke arah muas audiens sebagai kumpulan penonton pembaca pendengar pemirsa konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam komunikasi masal yang keberadaannya tersebar heterogen dan berjumlah banyak pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini jadi kalimat terakhir itu cuma buat tambahan informasi aja bahwa biasanya untuk memperdalam konsep tentang audiens itu banyak digunakan tentang sosial budaya itu cuma tambahan informasi aja jangan bikin dingin jadi intinya ciri utamanya audiens dalam definisi ini itu luas sekali orang-orangnya karena terdiri dari bisa penonton penonton tv bisa pembaca itu bisa pembaca koran berarti pendengar itu pendengar radio pemirsa itu pemirsa tv terus intinya semua orang yang menerima pesan-pesan dalam komunikasi masalah yang keberadaannya tersebar heterogen dan berjumlah banyak kan pendengar pembaca pemirsa koran-koran itu kan gak bisa dilihat dan mereka gak berkumpul di satu tempat tertentu jadi mereka itu kan ada di mana-mana jumlahnya banyak yang beda-beda jadi itu definisi audiens yang pertama nah tapi ada definisi audiens yang kedua juga audiens sebagai kelompok sosial atau publik nah sama berarti yang sempitin tadi nah konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isu minat atau bidang keanian audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens nah jadi ini mirip sekali kan dengan yang publik karena mereka punya kepentingan mereka punya minat yang sama terhadap suatu isu terhadap suatu bidang dan mereka aktif buat mendiskusikannya antara sesama audiens itu nah jadi menurut saya audiens ini lebih yang lebih lebih luas karena mereka bisa masuk masyarakat bisa masuk publik jadi ini gak bisa disalahin juga karena definisi itu kan menurut ilmuannya dan dia punya sudut pandang terbentukan dan dia definisinya itu ada dua ada luas ada sempit jadi ya memang berarti audiens itu ada banyak artinya tergantung bagaimana kita menggunakannya di dalam konteks dan di dalam kita menjelaskan itu baru kita tahu audiens yang dimaksud itu yang dalam arti luas atau dalam arti sempit tapi intinya dia sendiri punya banyak arti nah lalu ada penggunaan kata alternatif jadi alternatif itu pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinannya jadi misalnya kita punya rencana kita punya rencana A terus ternyata tiba-tiba gagal atau gak bisa dijalankan misalnya eh hujan ini jadi kita gak bisa pakai rencana A jadi alternatif rencananya apa nah itu jadi jalan lain kemungkinan lain itu alternatif atau misalnya biasanya itu disebut di berita-berita jalan utama misalnya jalan Ahmadiyani macetotal terus polisi akhirnya memutuskan untuk membuka jalan alternatif lewat jalan Ahana Sutyon misalnya jadi ada jalur alternatif jadi jalur lainnya pilihan lainnya itu alternatif terus laba laba itu artinya keuntung nah ini kalimatnya malah panjang dan kalau dibaca sebenarnya artinya jalan utung cuman ini lebih detailnya jadi selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pemilihan atau biaya produksi nah jadi kan ya itu untung artinya yang kedua makanya dia bilang keuntungan ya itu yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi daripada pemilihannya membungkakan uang dan sebagainya jadi intinya keuntungan jadi berapa labanya itu berapa untungnya nah terus ada juga pertanyaannya Mbak Ling apa itu program komunikasi contohnya program komunikasi jadi inti dari program komunikasi itu adalah program untuk mengkomunikasikan suatu pesan tertentu dalam berbagai bentuk jadi maksudnya intinya itu untuk menyampaikan suatu pesan tertentu tapi bisa dalam berbagai bentuk jadi program komunikasi itu bentuknya banyak ada program ada kampanye ada event itu semua program komunikasi jadi banyak banyak bentuknya nah tujuannya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat nah gampangnya contohnya adalah kampanye anti narkoba itu salah satu program komunikasi dalam bentuk kampanye nah tujuannya apa untuk mengubah perilaku masyarakat supaya semuanya anti narkoba jadi ini contoh sederhananya lalu nanti dari program ini kan kita menganalisa itu seperti katanya kita harus menganalisa gimana caranya tahu berhasil atau enggaknya atau publiknya siapa nah caranya kan biasanya pakai data sih kalau misalnya kampanye anti narkoba misalnya kita tahu dulu datanya pengguna narkoba itu dulunya berapa lalu setelah kita mengadakan kampanye ini misalnya selama berapa dalam jangka waktu tertentu kita lihat memang ternyata respons masyarakat bagus terus penggunaan narkoba itu berkurang jadi kayak tindak kriminal yang tentang narkoba itu berkurang jadi kita tahu misalnya kampanye ini berhasil jadi kayak itu banyak jenis analisanya untuk tahu kampanye kita itu efektif atau enggak berhasil atau enggak nah jadi saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang dari minggu lalu nah sekarang kita masuk ke yang hari ini hari ini ada tiga modul tiga modul terakhir modul tujuh lapan dan sembilan nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa tanya di chat nanti kalau bisa langsung saya jawab saya jawab kalau enggak bisa saya simpan untuk minggu depan nah untuk modul tujuh opini publik tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan opini publik dengan kekuatannya secara sosiologis psikologis politis lalu ada juga pengaruh media komunikasi masal nah sebelumnya seperti biasa ini ada review-review sedikit jadi diulang-ulang lagi tentang opini publiknya supaya enggak lupa mungkin jadi opini publik adalah pendapat sekumpulan orang mengenai sesuatu hal tertentu nah hal tertentu itu bisa dalam bentuk apa itu bisa mengenai isu tertentu produk orang lembaga jadi yang dibicarakan itu tentang apa aja bisa itu semua nah secara khusus kalau yang dimaksud dengan isu isu itu adalah suatu persoalan atau pokok permasalahan atau kejadian yang hangat dibicarakan serta mengandung opini yang berlainan nah opini yang berlainan itu biasanya kita udah berulang kali sebut itu sifatnya kontroversial jadi ada yang setuju ada yang tidak nah opini publik berhubungan dengan sikap manusia yaitu sikap pribadi maupun kelompok karena kan asalnya opini publik itu kan opini pribadi jadi ada ada sikap pribadinya tapi juga lama-lama kan menjadi hasil diskusi dari sekelompok orang jadi akhirnya bisa menjadi sikap kelompok nah kekuatan opini publik secara sosiologis dari sisi sosiologis kekuatan opini publik itu apa nah kita mulai dari yang pertama manusia adalah makhluk sosial yang sudah butuh akan berhubungan dengan manusia yang lain baik sebagai pribadi maupun dalam kelompok manusia akan selalu memelihara meningkatkan kehidupan yang harmonis diantara sesamanya karena kan selalu berhubungan jadi mereka akan selalu cenderung untuk memelihara hubungannya baik dengan sesama manusia lainnya manusia juga akan meningkatkan kerjasama dengan manusia lain sebagai anggota kelompok atau organisasi jadi selain juga memelihara hubungannya harmonis juga meningkatkan kerjasama nah tindakan-tindakan manusia itu akan berpengaruh pada kehidupannya sebagai anggota masyarakat jadi maksudnya tindakan-tindakan manusia untuk memelihara dan untuk meningkatkan kerjasama itu itu akan berpengaruh pada kehidupannya sebagai anggota masyarakat karena itu dalam berhubungan dengan manusia lain tindakan-tindakan manusia itu perlu memperhatikan lingkungan dan akan memperhatikan lingkungan yang berhubungan dengan permasalahan yang tindakan nah terus-terus jadi manusia itu dalam menjaga hubungannya lalu dalam kerjasamanya dengan manusia-manusia lain dia harus memperhatikan lingkungan dan dengan permasalahan yang rindul karena apa karena ini di poin selanjutnya dibilang hal itu mengingat manusia mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan yang muncul jadi mereka harus selalu memperhatikan sekitarnya lalu dalam berhubungan dengan manusia lain itu tidak bisa seenaknya karena ini tadi kan rentan rentan perbedaan karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan yang muncul nah jika opini kelompok tertentu diyakini sebagai opini yang dirasakan benar oleh individu dalam masyarakat maka akan menjadi opini publik yang kuat dan akhirnya dapat diterima berbagai pihak atau kelompok lainnya jadi kan sudah jelas kalau misalnya ada opini di dalam kelompok lalu kayak si individu atau individu dalam masyarakat itu setuju terhadap opini itu maka opini publiknya akan semakin kuat karena kan pribadi-pribadi yang setuju itu akan cenderung memberikan dukungannya nah opini publik secara sosiologis mempunyai kekuatan kuat di masyarakat karena tiap individu atau kelompok masing-masing akan berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain jadi kenapa opini publik ini secara sosiologis dia mempunyai kekuatan yang kuat dia dianggap kayak punya dampak di masyarakat karena setiap individu itu di dalam kelompok kelompok itu akan saling berhubungan saling berinteraksi dan opini publik itu sangat mempengaruhi jadi mereka sangat punya kekuatan di sosiologis dalam bidang sosiologis nah terus dalam bidang psikologis ada lagi jadi kekuatan opini publik secara psikologis opini publik adalah sikap orang-orang mengenai suatu persoalan jadi kan awalnya dari sikap dulu sikap yang perasaan setuju gak setuju yang belum diungkapkan itu kan sikap yang sudah diungkapkan menjadi opini publik jadi opini publik itu kan merupakan sikap orang-orang mengenai suatu persoalan nah dalam sikap seseorang itu pasti akan turut berpengaruh keseluruhan latar belakang orang tersebut seperti pendidikan pengalaman perasaan dan pengetahuannya nah kok bisa misalnya seseorang itu punya sikap tertentu punya pandangan tertentu setuju gak setuju terhadap hal tertentu itu kan dia sudah melewati proses berpikir di dalam otaknya sendiri di dalam dirinya sendiri nah itu dipengaruhi oleh apa saja kan banyak sekali yang mempengaruhi pandangan seseorang itu bisa pendidikannya pasti orang yang berpendidikan yang sampai tinggi sekali ya berbeda juga dengan orang yang misalnya tidak pernah menyenang pendidikan pengalaman pernah gak misalnya punya pengalaman seperti itu atau perasaan perasaannya saat itu seperti apa misalnya pengetahuannya dia tahu gak sebanyak apa sebanyak apa juga kalau misalnya tahu itu sangat berpengaruh akhirnya terhadap sikap seseorang itu terhadap sesuatu nah lalu manusia pada umumnya mempunyai keinginan untuk mendasarkan tindakannya sebanyak mungkin atas pendapat umumnya nah ini uniknya manusia jadi manusia pada umumnya mempunyai keinginan untuk mendasarkan tindakannya sebanyak mungkin atas pendapat umum ini sudah jelas dan pasti kita semua juga malamin kita kalau misalnya mau memiliki keputusan atau mau mencoba sesuatu pasti kita mendasarkan kepikiran kita atau keputusan kita pada sebanyak mungkin pendapat umum misalnya paling nyampang dari menonton film karena kita menonton film A terus 80% orang bilang filmnya bagus sekali harus ditonton itu aduh pokoknya kamu pasti suka filmnya itu bagus lalu yang 20% orang nanya mencetek pasti kita akhirnya mendasarkan tindakan kita sebanyak mungkin atas pendapat umum tadi itu yang 80% orang yang nanya filmnya bagus lalu pada akhirnya kita berarti tidak kuat nonton film itu manusia itu punya kecenderungan seperti itu jadi punya kecenderungan untuk mendasarkan tindakan yang sebanyak mungkin atas pendapat umum nah opini yang akan dikemukakan sudah sepatutnya perlu dipikirkan terlebih dahulu sehingga jika berpentangan dengan yang bernyaku umum dapat dihindari jadi maksudnya kan di dalam hidup masyarakat itu kan ada kaedah-kaedah ada norma-norma yang berlaku ada aturan yang berlaku jadi maksudnya sebelum seseorang itu menemukakan pendapatnya ya hendaknya sebaiknya itu sudah dipikirkan dulu pertentangan tidak dengan norma-norma dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat nah dengan mempelajari otuni publik seseorang dapat menentukan atau memperkirakan tindakan apa yang perlu dilakukan sehingga kehati-hatian perlu dipertimbangkan jadi kalau seseorang itu sudah banyak paham tentang opini publik tentang bagaimana seharusnya menyatakan pendapat itu tadi dia tentu akan lebih hati-hati dia juga akan lebih tahu apa yang harus dilakukan apa yang harus dipertimbangkan nah dengan demikian secara psikologis opini publik sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang mempunyai kedudukan atau tempat dalam organisasi profesi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan nah kenapa kok dibilang disini secara psikologis opini publik itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang punya kedudukan karena tadi kan sempat disebutkan bahwa kalau dalam menyatakan opini itu di slide ini yang poin terakhir sepatutnya perlu dipikirkan terlebih dahulu apa yang berbentangan yang berlaku umum atau yang tidak berlaku dan dapat dihindari aturan-peraturan itu dianggapnya sebagian besar itu dipengaruhi oleh orang-orang yang punya kedudukan yang punya aturan jadi oleh karena itu kenapa kok disini akhirnya disebutkan bahwa opini publik itu sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang punya kedudukan karena mereka juga biasanya punya aturan atau tempat dalam organisasi profesi atau lembaga-lembaga pemasyarakatan nah orang-orang yang punya orang-orang yang punya kedudukan yang bagus yang tinggi yang baik yang berpengaruh dalam masyarakat kalau bisa berlaku jujur dan memanfaatkan situasi itu dengan baik pasti di dalam masyarakat mereka akan sangat dihargai dan dihormati juga nah ini tadi yang secara psikologis nah ini masuk yang secara politis nah opini publik dalam lingkup kegiatan politik dapat dibentuk oleh perilaku tokoh-tokoh politik jadi ini masih sama maksudnya ada pengaruh dari orang-orang yang berkedudukan tapi ini sudah lebih spesifik lagi lebih spesifik ke tokoh-tokoh politik jadi gak hanya berkedudukan tinggi tapi ini secara khusus kedudukannya dalam bidang politik nah kemampuan berkomunikasi para tokoh politik merupakan kunci keberhasilan membentuk opini publik di berbagai lapisan masyarakat jadi kemampuan berkomunikasi para tokoh politik merupakan kunci keberhasilan membentuk opini publik di berbagai lapisan masyarakat nah kenapa karena tokoh politik itu dianggap orang-orang yang punya kedudukan yang baikan yang tinggi di dalam bidang politik dan berarti pikirannya apa yang dia sampaikan apa yang dia nyatakan ke masyarakat itu punya pengaruh karena hasil pikiran dan hasil pernyataan itu yang akan dipertumbangkan dan biasanya dianud oleh masyarakat jadi kemampuan berkomunikasi yang baik dari tokoh politik itu merupakan kunci keberhasilan untuk membentuk opini publik jadi misalnya mereka mau menyampaikan suatu pesan tertentu untuk membentuk opini publik bagaimana dia mengkomunikasikannya itu kan sangat penting karena itu kan kunci dari keberhasilan media nah pihak pemerintah selalu menginginkan opini publik yang mendukung segala kebijakan pemerintah nah ini kan karena ini sudah sudah jelas karena pemerintah mana sih yang gak pengen masyarakatnya itu mendukung kebijakannya mau melakukan kebijakannya kan pasti pengen dan pemerintah itu kan juga membuat kebijakan yang dia juga pengen dilakukan oleh masyarakatnya jadinya pihak pemerintah selalu menginginkan opini publik yang mendukung segala kebijakan pemerintah itu sudah wajar lalu opini publik baru muncul jika ada permasalahan yang menyangkut kepentingan orang menanyang atau kelompok tertentu dan harus dipecahkan dengan segera sebelum menyebabkan masalah-masalah lain yang lebih rumit nah karena opini publik itu kan salah satu sifatnya dia selain ada isu ada permasalahan itu kan isunya harus kontroversial dan ada sekelompok orang yang punya kepentingan yang punya minat yang sama terhadap isu itu jadi makanya disini dinyatakan kalau opini publik itu baru muncul jika ada permasalahan yang menyangkut kepentingan orang lain dan harus dipecahkan dengan segera sebelum menyebabkan masalah-masalah lain yang lebih rumit karena biasanya kan satu masalah itu kan membawa masalah-masalah lainnya kalau tidak segera dipecahkan opini yang timbul dari individu mengenai suatu kejadian atau masalah-masalah lain biasanya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang ada pada diri komunikator seperti pendidikan pengalaman status diri penghasilan asal dirinya dan seterusnya nah jadi opini yang timbul di masing-masing orang itu selain sebenarnya juga dipengaruhi sama dia sendiri alias dari pendidikannya dia pengetahuannya dia pengalamannya dia perasaannya dia ternyata juga dipengaruhi oleh individu yang menyampaikan jadi ini makanya disebutnya faktor internal tapi pada diri komunikator komunikator itu kan orang yang menyampaikan pesan jadi ternyata opini yang timbul dari individu itu juga ada pengaruhnya dari mereka yang menyampaikan pesan jadi pendidikan pengalaman status diri penghasilan asal dirinya si komunikator juga menentukan misalnya ada berita tentang tentang obat-obatan tentang sesuatu yang medis lalu yang menyampaikan bukan dokter sudah pasti kan orang pasti akan punya pendapat masa benar sih masa benar sih kan itu bukan dokter dari mana dia tahu ini loh gak ada risetnya ini loh gak ada dasarnya nah gimana kalau misalnya dokter yang menyampaikan nah beda pastikan karena ada pengaruh dia ada pendidikan dia ada status dia kita tahu dia punya pengalaman jadi kita lebih percaya sama apa yang dia sampaikan dan pendapat kita juga pasti berbeda tentang suatu isu itu tentang isu medis itu yang disampaikan dari orang biasa sama dokter pastikan beda nah pemerintah mengharapkan agar publik yang mempunyai kekuatan dalam opininya tetap berpihak dan mau menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala usaha pembangunan jadi nanti di poin selanjutnya kita akan tahu maksudnya selamat menikmati halo iya bu iya maaf tadi kok tiba-tiba hilang gaknya internet saya nah jadi tadi di slide yang ini tadi yang poin ke dua nah pemerintah mengharapkan agar publik yang mempunyai kekuatan dalam opininya tetap berpihak dan mau menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala usaha pembangunan jadi kita baca dulu aja berarti poinnya setelahnya supaya tahu apa yang dimaksud dengan publik yang punya kekuatan nah publik yang dimaksud dalam kegiatan politik yang dimaksud mereka yang punya kekuatan dalam kegiatan politik misalnya kaum cendekiawan yang kebanyakan berasal dari kampus kaum profesional sesuai dengan bidangnya lalu pemuka pemuka agama dengan organisasi keagamaannya dan kaum wanita dengan organisasinya yang cukup banyak jadi maksudnya orang-orang yang seperti ini orang-orang ini itu yang dianggap oleh pemerintah publik yang punya kekuatan dalam opininya karena apa karena mereka orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya mereka orang-orang yang kalau misalnya beropini kalau misalnya berpendapat itu sangat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya apalagi kaum cendekiawan seperti profesor-profesor dosen dosen jadi orang-orang yang ilmuwan yang punya kealian yang kebanyakan mulai dari kampus yang di bulan ini kaum profesional sesuai dengan bidang itu ada bidang tiap-tiap profesional itu lalu ada pemuka-pemuka agama itu kan pimpinan yang punya pendapat itu pasti dikandang oleh orang-orang di sekitar pemerintah itu mengharapkan publik-pubik ini orang-orang ini yang punya kekuatan-kekuatan dalam memimpin pendapat orang-orang yang dianggap harusnya tetap berpihak pemerintah karena itu sangat bisa membantu pemerintah untuk menjalankan kebijakan dalam usaha pembangunan itu kan sangat mendukung pemerintah karena kalau orang-orang ini mendukung nanti dengan mudah kalau mereka berpendapat mereka menyampaikan sesuatu mempengaruhi masyarakat-masyarakat lainnya otomatis orang-orang itu kan yang memandang dan berpegang pandang mereka ini kan juga ikut jadi itu kenapa pemerintah yang punya kekuatan seperti itu itu tuh mau menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala usaha pembangunan dan tetap berpihak sama pemerintah nah lalu setelah opini opini dari publik-pubrik khusus tersebut tidak bisa diabaikan oleh pemerintah yang sedang membangun seperti Indonesia karena dapat menyebabkan kurangnya dukungan dari publik-publik tersebut jadi opini-nya dari publik-publik yang kuat tadi itu sebenarnya tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah terutama pemerintah-pemerintah yang sedang membangun negaranya seperti Indonesia Indonesia itu kan bukan negara maju tapi kan negara yang sedang berkembang yang sedang dalam proses pembangunan yang sedang menuju negara maju jadi opini-opini publik seperti itu itu bisa diabaikan karena itu sangat berpengaruh pada kebezangan kebijakannya pemerintah karena itu juga berpengaruh pada dukungan-dukungan publik terhadap pemerintah jadi itu harus sangat diperhatikan dan menunjuk opini-opini kalau tidak baik ditanggungan mereka itu harus segera dilurustan lalu kayak sejenis diurus gimana supaya mereka selama kandat akhirnya bisa melakukan pemerintahan itu akan mempercepat juga kemampuan-kemampuan Indonesia pemerintah pemerintah dapat meneliti dan mempelajari opini-opini itu kemudian menyusun program perbaikan atau cara-cara penemulangan dengan segera jadi ini disebut dengan tidak bisa menabaikan kalau misalnya ada sesuatu yang buruk jadi misalnya kalau setelah dari hasilnya pemerintah itu meneliti dan mempelajari opini-opini itu ternyata opini-opini itu kurang baik dan misalnya kurang mendukung pemerintah pemerintah harus dengan segera menyusun program perbaikan atau cara-cara penemulangan jadi tidak terlanjur menyebar sudah diarahkan kembali nah respon positif dari pemerintah secara terbuka diperlukan agar publik yang memberikan opini merasa diperhatikan nah karena sebenarnya opini publik itu bagaimanapun juga diperlukan secara pemerintah sebenarnya sekalipun yang buruk pun menurut saya sangat diperlukan pemerintah karena tanpa ada kritik atau opini yang ceknya pemerintah juga mungkin tidak bisa semakin maju tidak bisa tahu apa yang misalnya kurang baik atau apa yang punya potensi-potensi yang sebenarnya masih bisa dibuat lebih baik lagi jadi dari opini-opini publik itu kan pemerintah sebenarnya mendapatkan banyak pelajar dan mendapatkan banyak masukan untuk mengalami nah jadi respon positif dari pemerintah secara terbuka itu maksudnya pemerintah yang selalu siap menerima opini publik itu dan menerimanya secara terbuka jadi maksudnya tidak menghalang-halangnya itu justru sangat diperlukan karena masyarakat itu merasa opini tidak diperhatikan opini yang dipertimbangkan pastikan kita senang kalau misalnya ngomong-ngomong di denger seperti secara sederhananya misalnya waktu kita di kelas kalau misalnya waktunya kita memberikan pendapat kalau pendapat kita di denger pastikan merasa lebih senang dan merasa kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk saya bisa menyatakan pendapat saya saya dengan senang hati karena saya tahu pendapat saya didengarkan diperhatikan dipertimbangkan jadi respon dari pemerintah yang sebenarnya terbuka itu sangat diperlukan karena masyarakat merasa punya andil punya peran dalam pemerintahan dalam membangun pemerintahan Indonesia yang lebih baik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini seseorang terhadap suatu permasalahan jadi ini faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi opini seseorang terhadap suatu permasalahan disini dibagi menjadi tiga ada pengetahuannya kecakapan komunikasinya keadaan sosial budayanya sikap seseorang itu sendiri terhadap objek atau permasalahan sendiri jadi ini dari yang di dalam dirinya pengetahuannya tentang isu itu seberapa kecakapan komunikasinya kemampuan dalam berkomunikasi lalu sikap seseorang itu sendiri terhadap objek nah ada juga faktor situasional faktor situasional itu pengaruh lingkungan fisik dimana komunikasi itu berlangsung situasi dimana komunikasi itu terjadi itu juga bisa yang pertama itu adalah yang dari dirinya tentang pengetahuannya kecakapan komunikasinya jadi itu dari dalam dirinya lebih ke arah internal yang kedua faktor situasional kenapa kok disebut situasional karena ini faktor yang dipengaruhi oleh situasi keadaan sekitar jadi pengaruh lingkungan fisik dimana komunikasi itu berlangsung lalu situasi dimana komunikasi itu terjadi jadi ternyata selain faktor-faktor di dalam diri seseorang kayak pengetahuan kemampuan komunikasi keadaan sosial budayanya sikapnya dia itu ternyata situasi juga bisa mempengaruhi opini seseorang nah lalu yang ketiga disebut gangguan gangguan seperti suara yang gaduh di rumah kendaraan bernotor suara-suara keras lainnya yang bisa mengganggu jadi waktu komunikasi komunikasi itu berlangsung itu ada yang namanya dinyamakan gangguan itu yang mengganggu proses komunikasi itu berlangsung jadi itu juga bisa mempengaruhi opini seseorang jadi yang ternyata kita tidak pernah pikir itu bisa berpengaruh ternyata itu bisa berpengaruh pada opini seseorang dari dalam dirinya situasi dan gangguan-gangguan lainnya lalu juga ada yang berikutnya poin nantinya berikutnya itu hubungan dari opini publik dan komunikasi masal nah opini publik mengenai permasalahan apa saja seperti berbagai masalah yang ada pada masyarakat tokoh-tokoh penting yang dibicarakan di suatu negara produk-produk yang dikonsumsi masal dan lembaga-lembaga negara yang dibicarakan masyarakat baru berarti baru berarti jika sudah dimuat disiarkan dicetak dan diseber muaskan oleh media masyarakat ini agak panjang jadi ini opini publik mengenai permasalahan apa saja nah ini contohnya itu misalnya tokoh-tokoh penting produk-produk lembaga-lembaga itu baru berarti baru baru ada dampaknya jika sudah dimuat disiarkan dicetak dan diseberluaskan oleh media masyarakat jadi misalnya ada tentang penangkapan penyelundupan narkoba misalnya ada berita tentang penyelundupan narkoba ya orang tidak akan ada yang tahu kalau misalnya hal itu tidak dimuat disiarkan dan dicetak dan diseberluaskan di media masa media masa itu bisa apapun tidak cuma koran jadi televisi juga radio juga bisa majalah itu yang versi-versi lama yang versi sekarang sudah muncul sosial media berita-berita online itu semua juga bisa jadi berita itu akan menjadi sesuatu yang berdampak jadi begitu berita itu keluar misalnya ada penyelundupan narkoba di bandar rapat nah misalnya itu kan baru akan menjadi berarti karena kesemuan dari pemerintah tanggal mereka mulai memikirkan kebijakan-kebijakan misalnya dari pihak apalagi tahu dari pihak masyarakat dari pihak medis kesehatan semua akhirnya tahu dan baru itu berita itu baru berdampak dan permasalahan itu baru kayak mulai diangkat di masyarakat akhirnya dibahas dan lain-lain itu ketika sudah masuk ke media masa nah disini definisi media itu sendiri apa media media adalah alat atau sarana yang digunakan seseorang dalam penyampaian pesan kepada orang lain jadi ini definisi media secara umum media adalah alat atau sarana yang digunakan seseorang dalam penyampaian pesan kepada orang lain nah baru masuk media masa media masa adalah media yang dipakai dalam komunikasi masa media masa tersebut misalnya nah ini seperti yang tadi saya sebutkan ada televisi radio pers itu bisa surat kabar atau majalah dan film tapi ini yang versi-versi lama karena sekarang media masa itu juga tidak hanya terbatas pada ini karena sudah banyak sekali kan bentuknya gitu nah ini ciri-ciri komunikasi masa karena kan disini dibilangnya opini publik dan komunikasi masa lalu mulai dibahas media masa nah jadi komunikasi masa ciri-ciri komunikasi masa atau komunikasi masa seperti apa itu dibahas disini ciri-ciri komunikasi masa komunikasi ditujukan kepada masa masa itu bukan satu dua orang berarti orang jalan jumlah yang sudah tanya sekali tapi sudah tersebar-sebar mereka tidak terkumpul di satu tempat saja nah komunikasi dilakukan secara serempak jadi misalnya kayak di salah satu media masa dalam komunikasi masa atau apa misalnya koran serempak itu berarti waktu digimel semua koran waktu diterbitkan koran itu kan secara serempak dimanapun misalnya misalnya kita ambil contoh misalnya koran kompas ya kalau kompas dari itu ya keluarnya pasti jamnya sama kan diproduksinya sama disebarnya sama isi beritanya sama orangnya yang tahu yang baca itu juga pasti ya tahu yang itu sama-sama jadi semuanya dilakukan secara serempak nah komunikatornya biasanya adalah suatu organisasi atau lembaga komunikator kan tadi orang ini menyampaikan pesannya nah itu biasanya bersifat komunikatornya itu adalah organisasi atau lembaga kenapa sekarang sudah komunikatornya organisasi atau lembaga karena komunikasi masa itu sudah menakut orang yang sangat amat banyak sekali gimana caranya kita secara individu bisa meraih orang bisa menjangkau orang setanya itu nah makanya itu semua kan dari organisasi nah kita coba lihat media karena contohnya televisi radio surat kabar majalah itu semua kan berawal dari suatu organisasi stasiun televisi itu semua kan organisasi atau lembaga jadi itu salah satu jadis-jadis komunikasi masa nah pesannya bersifat umum jadi pesannya bukan yang segera kecurhatan kita dengan sahabat ini cuma bisa diketahui sahabat aja yang sifatnya personal tidak jadi ini pesannya bersifat umum berlaku untuk semuanya dan semua orang boleh tahu semua orang bisa tahu jadi pesannya itu berlaku untuk masyarakat yang sangat puas untuk masa ini tadi medianya disebut media masa yaitu bisa menjangkau orang banyak jadi seperti tadi ada orang TV itu kan semua jangkauannya orangnya sudah bukan 1, 2 atau 10 lagi atau 100 lagi bakal sudah ribuan bahkan mungkin jutaan banyak sekali yang bisa mengakses bisa melihat media masa itu nah ini yang paling penting umpan balik tidak langsung atau ternambat jadi umpan balik itu feedback seperti balasan atau seperti response itu tidak langsung atau terlambat karena itu tadi misalnya kita mau memberi umpan balik atau kita mau memberi response ke surat kabar itu kan butuh waktu kita harus misalnya antara tulis surat atau telpon atau itu kan terlambat tidak bisa langsung seperti chat kalau chat itu kan orang kirim langsung detik berikutnya orang sudah baca lagi ini kan tidak bisa karena butuh waktu orangnya banyak jangkauan yang luas jadi kalau kita mau membalas atau melakukan umpan balik tadi tidak bisa langsung jadi disebutnya terlambat nah lalu opini publik yang dimuat ditayangkan dan disiarkan media masa karena pengaruhnya yang dapat memperkuat atau mendukung dan juga melemahkan atau mengancam posisi pemerintah supaya tidak melimbulkan masalah keberadaannya perlu diperhatikan pemerintah jadi ini cuma mengulangin tadi jadi diperkuat lagi diperjelas lagi bahwa opini publiknya masyarakat itu sekarang dampaknya itu tidak cuma bisa positif bisa mendukung bisa memperkuat tapi juga bisa melemahkan dan mengancam posisi pemerintah karena dulu ini kalau tidak salah di pertemuan pertama tanda pertemuan itu dulu dibilang bahwa opini publik itu kan kekuatan yang tidak kelihatan misalnya salah satu contohnya waktu penurunan wajah atau penilaian presiden yang sangat kuat jadi itu kan berasal dari pertama pasti pendapat pendapat penduduknya masyarakat atau pemimpinannya itu jadi tidak cuma bisa mendukung jadi enggak kan opini publik dalam berhubung itu bisa mengancam posisi pemerintah bisa menjatuhkan bisa mengancam maka dari itu kenapa kok sebelum menemukan masalah ya pemerintah sebaik yang memperhatikan opini publiknya masyarakat masuk ke kelompok primer dan jaringan komunikasi kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat tributi nah ada dua kelompok primer yang pertama kelompok yang kerjasamanya erat misalnya contohnya disini keluarga dan RT karena tetap dianggap lingkungan terdekat kita di tempat tinggal kita setelah keluarga nah yang kedua adalah kelompok yang saling kenal-mengenal saling menekankan kepada sifat hubungan antara duperdi misalnya simpati kerjasama dan sopan nah ini mungkin lebih diarahkan pada teman-teman tapi yang tidak dalam keluarga dan rukun tetangga jadi yang sudah agak jauh mungkin kayak dalam tiga tempat kerja atau sekolah seperti itu jadi itu sudah yang masih dekat sama kita tapi bukan yang paling dekat dan yang paling erat nah itu tetap dianggap kelompok primer lalu ciri-ciri kelompok primer ini supaya jelas yang pertama secara fisik berdekatan jadi kita secara fisik aja secara badan ini kan dengan keluarga dekat itu untuk yang tinggal bersama masih dekat lalu rukun tetangga itu sudah pasti secara fisik dekat karena RT itu kan di tempat tinggal kita rumah-rumah tetangga-tetangga jadi kan secara fisik kita sudah dekat dengan mereka lalu kelompoknya kecil jadi kelompok primer itu bukan gak bisa kelompok besar karena salah satu syaratnya mereka saling kenal-mengenal dan ada kerjasama erat nah lalu diperjelas lagi dengan yang berikutnya adanya hubungan antara amurta kan sudah tidak mungkin berarti kalau kelompoknya itu besar jumlahnya-banyak itu kan sudah sangat amat kecil berarti ada kemungkinan hubungan diantara antara anggotanya maka dari itu yang diperlukan pengopimer salah satu ini adalah adanya hubungan antara anggota jumlahnya kecil dan secara fisik berdebatan nah setiap orang berpengaruh di masyarakat seperti para pemuka pendapat biasanya opini-nya didengar orang juga hanya menurutnya tadi bahwa ya pemuka-pemuka pendapat itu orang-orang pemimpin orang-orang yang punya pendapat biasanya opini-nya didengar oleh orang oke berarti untuk nomor 7 sampai disini sudah selesai saya rasa cukup cukup sederhana cukup maksudnya simpel untuk dipahami belum ada sesuatu yang ada pertanyaan sampai disini Mbak Rini lanjut selanjut ya oke kayaknya semakin belakang sudah karena sudah semakin lebih dan diulang-ulang juga opini-pupu jadi sudah semakin gampang ini modul 8 modul 8 ini pokok bahasannya tentang pelaksanaan polling pendapat dan adanya kelompok-kelompok pendapatan jadi nanti seperti apa itu kita masuk ke modul 8 penelitian opini-publik penting sekali kedudukannya dalam usaha pembentukan opini-publik di Amerika Serikat sebuah badan dengan nama The Gallup Poll melaksanakan public opinion polling jadi sebenarnya ini bukan membakar melainkan metode dari public opinion opinion polling badan atau lembaganya sendiri bernama The American Institute of Public Opinion yang dipimpin oleh George Gallup sedangkan metodenya diberi nama sesuai dengan nama peninggu jadi di Amerika Serikat ada badan atau lembaga yang bernama The American Institute of Public Opinion nah tugasnya mereka adalah melaksanakan polling polling opini publik jadi polling itu yang orang-orang memberi jawaban itu ya jadi menghitungnya orang yang menjawab ini berapa orang yang milih ini berapa orang yang pilih ini berapa itu tugasnya mereka tugasnya memutu mereka tapi jangan dipira gampang karena pollingnya ini sudah bukan polling kita di kelas lagi misalnya antara 20-40 orang tapi ini sudah polling pendapatnya orang Amerika Serikat di Indonesia saya rasa ada cuma namanya saya enggak tahu belum berani juga saya coba nanti cari buat informasi tambahan jadi ini badan-badan yang biasanya punya tugas untuk melaksanakan polling opini publik dalam isu apapun nanti biasanya ada contoh-contohnya nah pertama di Amerika Serikat lalu di poin berikutnya ini juga dikatakan bahwa banyak lembaga di luar Amerika Serikat bergerak dalam pengukuran opini publik seperti di Inggris, Kanada dan lainnya tapi saya rasa ini pun juga enggak terbatas hanya di Inggris, Kanada dan lainnya ini juga masih ada di banyak negara lainnya saya rasa termasuk Indonesia juga punya lembaga untuk mengukur opini publik dari polling jadi ini cerita tentang bagaimana dulu awalnya opini publik itu sebenarnya juga bisa diukur nah jadi salah satunya dari adanya lembaga-lembaga seperti ini nah pelaksanaan publik opini polling itu sebenarnya mempunyai dasar-dasar kerja sederhana selalu jadi dasar kerja sederhana itu bukan berarti kerjaannya gampang tetapi dasar kerjanya itu gampang jadi maksudnya sebenarnya cara pikirnya itu gampang tidak ada hal-hal baru dalam polling itu karena sebagian besar dari pekerjaan badan tersebut hanya merupakan pekerjaan dengan teknik yang lebih teratur dan sistematis dari pekerjaan pekerjaan yang sudah biasa dikerjakan oleh para pengamut politik dan pegawai pemerintah jadi ceritanya para pengamut politik dan pegawai pemerintah itu sebenarnya juga mereka mengadakan polling karena mereka biasanya mengadakan survei atau apapun yang tidak mengetahui misalnya seberapa banyak pendapat yang setuju adanya ini yang tidak setuju adanya ini tapi mereka yang pengamut itu biasanya melakukan penelitian jadi bukan hal yang baru lagi polling dimacu mga kalau yang sudah dilakukan oleh badan-badan atau lembaga lembaga yang besar itu mereka menjadi lebih berat karena cakupannya lebih luas jadi misalnya kalau misalnya pengamut politik atau pegawai pemerintah itu kan cakupannya lebih sempit daripada yang sudah lembaga atau padang utama mereka penelitian lembaga itu kan mereka punya tenaga mereka punya orang mereka punya sumber daya untuk melakukan polling dengan jangkauan yang sangat luas misalnya satu Amerika Serikat seperti itu jadi dasar kerjanya itu sama menghitung kayak menghitung opini publik itu cuma ini lebih teratur dan sistematis jadi lebih kompleks yang dilakukan itu karena juga jangkauan yang duas tapi dasar kerjanya itu sama seperti polumen jadi mungkin pemerintah atau pengamut politik biasanya mereka bisa membayar badan-badan itu buat melakukan pengumpulan publik opini karena mereka yang punya sumber daya mereka punya waktu mereka punya tenaga buat melakukan itu semua jadi biasanya sekarang pun pemerintah biasanya lebih ke arah meminta bantuan mereka untuk melakukan pengumpulan opini publik masyarakat nah pols pols itu poling maksudnya menjadi salah satu bagian dari kancah kehidupan politik di Amerika Serikat sejak tahun 1824 ketika sebuah surat kabar di Pennsylvania memberitakan untuk memenuhi permintaan pembaca siapa saja mereka yang akan meraih suara dalam pemilihan presiden tahun itu jadi ini awalnya sangat sederhana sangat simple kapan terbitnya metode ini kapan terbitnya metode perhitungan pendapat ini itu tahun 1824 ketika di Amerika Serikat itu banyak pembaca surat kabar di kota Pennsylvania itu yang punya permintaan surat kabar itu untuk tahu siapa saja yang akan ikut pemilu tahun itu nah jadi lalu akhirnya mereka membuat metode polimi ini itu dari permintaan permintaan pembaca di tahun itu nah lalu ini hanya tambahan informasi ada empat calon yang tampil antara lainnya ini juru calon-calon presiden pada tahun itu jadi ini dulu kayak cerita atau sejarahnya metode ini bisa muncul yang akhirnya digunakan sampai saat ini lalu ini sudah masuk ke bahasa lainnya timbulnya kesangsian tentang kompetensi opini publik karena jadi kesangsian itu kayak ada sanksi tidak percaya jadi timbulnya ketidakpercayaan tentang kompetensi opini publik itu karena apa yang pertama tidak sempurnanya sistem penghutan suara jadi kita baca dulu seterusnya ada tidak sempurnanya sistem penghutan suara lalu juga tidak jelasnya tentang apa yang dikatakan opini publik dan juga kompetensi rakyat biasa untuk mengeluarkan opini di dalam segala soal politik jadi juga ada sebenarnya pendapat pendapat tentang kompetensi opini publik jadi tentang kekuatan opini publik itu kurang dipercaya karena dianggap sistem-sistem yang buat mengukur opini publik itu juga tidak sempurna jadi mungkin tidak bisa meng-cover seluruh opini masyarakat atau mungkin pasti ada tingkat error karena yang terlaku juga memisi berhitungan mendapat itu jadi dianggap agar tidak sempurnaan lalu tidak jelas juga mungkin apa yang dikatakan opini publik tapi juga ada pengaruh ini juga rakyat biasa mengeluarkan opini jadi itu kan opini-opini rakyat biasa jadi tetap ada yang merasa tidak percaya atau merasa opini publik itu kurang sempurna tapi tapi kekuatan opini publik itu juga punya kekuatan jadi kekuatan opini publik ada dapat menjadi hukuman sosial mendukung norma sopan santun dan susila dan dapat mempertahankan atau menghancurkan suatu kebudayaan jadi ini kan kekuatannya opini publik dan dia bisa memperkuat atau juga menghancurkan sesuatu jadi sebenarnya mereka juga punya kom tapi juga punya kelemahan yang seperti biasa punya plus punya plus nah lalu muncul istilah baru di lompok penekan kelompok penekan disini didefinisikan sebagai kelompok penekan adalah suatu istilah yang digunakan dan berkembang pada mulanya di Amerika Serikat bagi golongan atau organisasi yang melahirkan tekanan terhadap badan legislatif dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang jadi awal munculnya itu di Amerika Serikat tetap awal muncul istilahnya diperkenalkannya tapi sekarang sudah ada di banyak negara jadi jangan berpikir kelompok penekan itu cuma ada di Amerika Serikat itu salah kelompok penekan itu Indonesia juga punya karena definisinya golongan atau organisasi yang melahirkan tekanan terhadap badan legislatif dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang jadi badan legislatif itu pihak dalam pemerintah yang membuat undang-undang kalau di Indonesia DPR DPR yang membuat undang-undang itu kan mereka menjadi legislatif jadi ada kelompok-kelompok yang melahirkan tekanan terhadap badan-badan tersebut yang akhirnya mengharap membuat undang-undang jadi ada orang-orang yang menentang ada orang-orang yang tidak setuju itu disebut kelompok penekan itu hanya istilah yang pertama diperkenalkannya di Amerika Serikat tapi bukan cuma ada di Amerika Serikat mereka ada di negara-negara lain juga oke cukup sederhana buat modul 8 buat modul 8 sudah selesai sampai disini tadi jadi modul 8 ini hanya ingin menekankan teknik-teknik pengukuran opini publik itu tadi jadi pakai polling polling itu kapan terutamanya muncul lalu apa kelemahannya tapi juga apa kekuatannya terus siapa yang gimana ceritanya terutamanya muncul lalu juga ada kelompok penekan kelompok penekan itu siapa seperti apa itu indian dari modul 8 jadi cukup simpel karena polling juga sebenarnya dasar kerjanya seperti itu di Indonesia juga ada perhitungan-perhitungan opini publik itu kan juga ada seperti kalau misalnya pemilu itu paling sering kita ada perhitungan-perhitungan pendapat perhitungan atau penekan-perhitungan pendapat jadi yang calon-calon itu itu kan juga termasuk opini publik jadi itu juga lembaga yang melakukan itu juga bukan orang-perorang karena itu kan juga menghitungnya jangan menghitung opini-nya seluruh masyarakat Indonesia jadi tidak bisa dilakukan orang-perorang itu butuh lembaga atau badan yang memang mereka punya kemampuan untuk melakukan itu jadi mereka punya sumber dayanya mereka juga punya sistemnya mereka juga menemukan tugasnya dan pekerjaannya di beda jadi ini mau menekankan bahwa opini publik itu bisa diukum cuma yang tetap ada yang merasa sanksi diukum opini publik tapi tetap pada dasarnya opini publik biarpun yang terkuatkan juga nah ini untuk posisi apa cukup untuk modul 8 ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke modul 9 lanjut ya oke ini modul terakhir dari opini publik pokok bahasannya lingkungan yang mempengaruhi pembentukan opini publik lalu perbedaan pandangan lingkungan opini publik ruang lingkup lingkungan opini publik ya intinya mahasiswa yang dimampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan opini publik yaitu lingkungan yang turut mempengaruhi seperti biasa ada pengulangan pengulangan lagi supaya ingat lagi opini publik adalah pengintegrasian dari sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap suatu isu tetap sama definisinya pengintegrasian itu kayak penggabungan integrasi terintegrasi jadi tergabung jadi itu penggabungan dari sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap suatu isu lalu pandangan tiap orang dalam memberikan opini dipengaruhi oleh ada tiga hal di sini jadi ini pandangan pandangan tiap orang dalam apa saja yang bisa mengaruhi opini seseorang jadi ini kayaknya sering muncul cuma dibahas dengan cara yang berbeda dengan pandangan dengan sudi pandangan yang berbeda juga tapi mungkin pada dasarnya tetap ada kesamaan dan cuma yang dalam modul ini faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pandangan seseorang dalam memberikan opini itu ada tiga paksaan kultural atau budaya kepentingan kelas kasta dan keanggotaan dalam kelompok sepulner jadi untuk yang paksaan kultural itu bukan paksaan seperti apa itu maksudnya budaya jadi latar pelanggan muda seseorang lagi-lagi pasti mempengaruhi seseorang dalam memberikan ogeni ada pendidikan juga dan lain-lain itu juga pasti mempengaruhi pandangan tiap orang yang memberikan ogeni nah kepentingan kelas dan kasta ini maksudnya ini maksudnya adalah golongan atau status dalam masyarakat nah kalau kasta itu sebenarnya bahasanya terlalu khusus karena itu khususannya berlaku di India dan kalau tidak salah di Bali mereka juga punya kasta-kasta penduduk jadi ada yang kasta yang paling tinggi jadi dari bangsawan yang lain-lain sampai yang kasta paling rendah jadi itu dimana mereka berada maksudnya di golongan mereka yang di golongan yang mana status mereka tinggi rendahnya itu semua juga mempengaruhi opini seseorang yang ketiga keanggotaan dalam kelompok sekunder nah kelompok sekunder ini kalau tadi kan kelompok primer sempat dibahas kelompok primer itu kan yang tadi deket saling kenal mengenal kelompok kecil itu kan lebih ke arah keluarga lalu RT juga nah ini makanya sekarang muncul kelompok sekunder artinya keluarga negaraan agama jadi itu kelompok-kelompok dimana kita tergabung bukan dari yang kenal-kenal yang dalam kelompok kecil itu jadi ini yang dalam kelompok-kelompok besar misalnya kita tergabung dalam suatu keluarga negaraan tertentu kita keluarga negara Indonesia itu kelompok sekunder terus kelompok agama tertentu jadi kelompok orang pengalaman agama Buddha pengalaman agama Islam pengalaman agama Kristen itu kelompok sekunder profesi ini kelompok-kelompok profesi lainnya jadi ada kelompok orang yang berprofesi sebagai dokter sekelompok orang yang berprofesi sebagai guru itu kan macam-macam jadi itu kelompok-kelompok sekunder dimana kita berada nah itu kan juga mempengarli opini-opini kita mempengarli kita dalam melihat sesuatu hal jadi itu simpel aja itu tentang tinggahan yang secara umum lalu perbedaan opini seseorang dan kelompok sosial ditentukan oleh ini ada dua prinsip kebiasaan dan faktor fisik yang prinsip kebiasaan ini disebutnya prinsip kebiasaan yang meminimalkan upaya perorangan dan membuat interaksi sosial menjadi mungkin yang kedua faktor fisik budaya dan sosial membuat sebagian opini mungkin dan sebagian tidak mungkin jadi maksudnya ada aturan-aturan di dalam kelompok sosial yang juga mempengaruhi opini seseorang jadi apa yang berlaku umum apa yang enggak itu kan juga mempengaruhi opini seseorang dalam membunuhi dengan kelompok sosial nah ini ada ini pendekatan pendekatan itu gimana ini cara untuk mengelihat dan mengkaji tentang opini jadi ini pembentukan opini dapat didekati oleh beberapa pendekatan jadi ini caranya supaya cara kita untuk mengkaji tentang opini untuk membahas tentang opini itu ada tiga pendekatan yang dibahas di modul ini yang pertama pendekatan rasionalis jadi caranya kita untuk memahami opini itu pendekatan rasionalis itu mengatakan bahwa akal manusia yang menyebutkan opini manusia itu jadi di pendekatan ini mereka menyatakan bahwa karena manusia punya akal manusia punya otak manusia bisa berpikir itulah yang menyebutkan timurnya opini seseorang tapi di pendekatan lain itu mengatakan hal lain misalnya kita lihat dulu yang di ketiga analisis sosiologis opini dibentuk oleh tradisi kultural lembaga sosial dan kaedah kelompok masyarakat dimana setiap orang menjadi bagiannya jadi mereka lebih berpendapat dari pendekatan ini bahwa opini itu lebih dibentuk dari budaya-budaya orang budaya-budaya kita di sekitar kita ini itu lebih membentuk opini kita jadi tidak mungkin tidak dihasilkan dari kita berpikir jadi kita juga terpengaruh dari tradisi kultural kultural gitu yang kedua lain lagi pendekatan determinisme ekonomi yang disini disebutkan yang paling mempengaruhi itu adalah faktor ekonomi faktor ekonomi memegang kendali dalam membentukan obuni dalam berbagai isu yang bergembang dalam kehidupan masyarakat nah itu seperti apa itu kita lihat di poin selanjutnya faktor ekonomi merupakan faktor yang penting dalam pembentukan opini seseorang di samping faktor sosial politik dan hukum karena sangat berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari jadi kalau pendekatan nasionalis mereka lebih berpikir bahwa opini itu timbul karena manusia karena manusia berpikir karena manusia ini dari hal seperti itu nah kalau dari analisis sosiologis mereka lebih menitikberatkan pada tradisi kultural budaya lembaga sosial terus dalam kelompok masyarakat nah beda lagi kalau pendekatan di terminisme ekonomi mereka lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi mereka menatakan kalau opini orang-orang itu lebih dipengaruhi bukan dengan budaya bukan dari asli berpikir tapi lebih ke arah faktor ekonomi karena itu yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari nah lalu selanjutnya opini yang dikeluarkan oleh tiap orang terhadap suatu isu yang aktual biasanya dipengaruhi oleh latar kehidupan orang itu misalnya pendidikan pengalaman untuk kesuatan organisasi minggu orang-orang selamat selamat menikmati 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 pengaruh opini publik dalam kehidupan manusia berhubungan dengan lingkungannya nah ada tiga sebab timbulnya perbedaan pandangan manusia terhadap isu yang berkembang jadi ada pandangan terhadap tujuan fakta perkiraan memandang dan perbedaan motif dalam mencapai tujuan jadi ini ada tiga sebab timbulnya perbedaan pandangan manusia terhadap suatu isu jadi ini sebenarnya juga sama sudah dibahas dalam berbagai cara di modul-modul sebelumnya dan juga sudah dirangkum dalam berbagai poin tapi ini mungkin ini dari sudut pandangan lainnya lagi tapi pasti ada kesamaan jadi ini seperti ulam-ulam jadi ini tiga sebab timbulnya perbedaan pandangan manusia terhadap suatu isu kalau bisa beda-beda itu ada perbedaan di mana saja ada di tiga tempat utama yang pertama pandangan terhadap tujuan fakta jadi ini sebenarnya bahasanya mungkin agak sulit tapi sebenarnya secara sederhana mereka cukup menyatakan bahwa karena adanya kita berbeda latar belakang kita pasti berbeda sudut pandang lagi-lagikan sama jadi seperti ulam lagi bahwa perbedaan latar belakang orang-orang itu juga pasti mengibatkan perbedaan untuk pandang orang itu dalam suatu isu yang kedua perkiraan memandang jadi ini lebih ke arah harapannya dia tiap orang kan juga punya perbedaan perbedaan persepsi perbedaan pendapat perbedaan harapan yang akan terjadi begitu kan berbeda jadi itu juga bisa menimbulkan perbedaan pandangan manusia yang menimbulkan suatu isu yang ketiga perbedaan motif dengan mencapai tujuan motif itu kan kayak apa yang dibaliknya ya alasan alasan untuk mencapai tujuan itu apa misalnya kayak motif pencurian mobil itu kan ada banyak misalnya karena dia kesulitan ekonomi lah karena dia terlilih utang lah jadi banyak sekali motifnya pencuri mobil atau motifnya penonton TV itu kan banyak ada yang mau dapat hiburan ada yang mau dapat informasi jadi alasan-alasannya untuk mencapai tujuan orang itu kan beda-beda jadi itu juga bisa menimbulkan perbedaan penanganan manusia terhadap suatu isu nah yang selanjutnya masuk ke bidang kayak perusahaan ini tadi kan kayak dalam individu gitu nah perusahaan dalam gerak hidupnya menghadapi dua publik utama yaitu publik internal dan publik eksternal nah ini sangat sering dibahas dan sangat sering dibahas di komunikasi terutama di bidang mobil relations nanti kalau terima mata kuliah-mata kuliah lainnya pasti sering banget dibahas bahwa perusahaan itu punya dua publik utama itu publik internal dan publik eksternal publik internal itu ya yang dari dalam misalnya karyawan keluarga karyawan manajemen dan pemegang saham itu semua dianggap dari dalam karena kan dari dalam perusahaan yang sendiri walaupun keluarga karyawan sepertinya di luar tapi kan itu masih bagian dari karyawannya lalu publik eksternal misalnya konsumen, pelanggan, pesaing, kredita atau masukin sebagainya itu kan sudah masuknya benar-benar di luar di luar perusahaan konsumen itu kan orang yang pilih, pelanggan, pesaing itu kan perusahaan lain jadi sudah masuk ke publik yang benar-benar di luar jadi ini dua publik utamanya perusahaan lalu sumber informasi opini publik terhadap perusahaan berasal dari berbagai media jadi sumber informasi tentang opini publiknya dari perusahaan itu ada berbagai sumber yang pertama media masa mereka bisa dapat informasi dari media masa bisa dari TV, radio, surat kabar, majalah bisa juga dari surat yang dikirimkan secara khusus oleh masyarakat jadi ada orang-orang yang memang mengirimkan misalnya kalau ini masih surat, jaman surat kalau sekarang ini sudah masuk jaman email atau facebook atau komen jadi kayak orang-orang yang secara khusus mengirimkan surat atau pesan ke perusahaan jadi itu juga bisa salah satu sumber informasinya perusahaan kan gak harus dari media masa yang ketiga, pejabat-pejabat secara khusus yang memiliki tugas untuk itu jadi ada orang-orang yang memang tugas secara khusus untuk menjadi sumber informasi jadi untuk mencari informasi dan sumber-sumber lainnya dari ketiga media utama tersebut jadi menurutnya yang berbeda dari tiga ini lalu ada tiga tahapan para pemimpin politik dalam melahirkan opini publik ini sebenarnya sangat sederhana ada menolak, mendebat, menerima jadi ya saya rasa ini sangat amat wajar terjadi dan sangat amat memperjadi ya pasti ada yang menolak ada yang mendebat, ada yang menerima jadi ini biasanya ini tiga tahapan para pemimpin politik dalam melahirkan opini publik lalu juga ada tiga kategori komunikator politik jadi ini biasanya orang-orang yang menyampaikan pesan dalam bidang politik itu siapa saja itu dimasukkan dalam tiga kompok besar ini ada politikus, ada komunikator profesional, ada aktivis komunikator politik politikus ya berarti orang-orang yang berkutu di bidang politik mereka yang kerjaannya di bidang politik jadi mereka juga secara langsung akhirnya menjadi penyampaian pesan politik karena mereka sendiri sudah di bidang politik nah komunikator profesional dengan aktivis komunikator politik ini lebih ke arah mereka yang menitikberatkannya pada kemampuan komunikasinya di bidang politik jadi mereka lebih menekankan bagaimana mereka menyampaikan pesannya dari sisi komunikasinya bagaimana mereka itu menyampaikan pesan politiknya itu yang bisa pas dengan strategi-strategi yang pas juga ke masyarakat itu biar ada komunikator profesional bagaimana orang-orang yang sudah profesional memang di bidang itu dan aktivis komunikator politik jadi mereka yang punya aktivis itu kan mereka yang bergerak juga di bidang politik tapi biasanya bukan yang punya mereka yang gimana aktivis itu orang yang juga berkutu di bidang politik tapi lebih ke arah lebih ke arah mungkin bukan benar-benar politikus yang seperti politikus itu jadi lebih ke menekankan bagaimana dia menyampaikan pesannya dari yang dua tapi politikus itu memang orang yang punya pendudukan dan pekerjaannya berkutu di bidang politik jadi mereka yang disebut politikus ya sudah selesai berarti untuk opini publik yang bagi ajalah bahasan yang terakhir dari modul 9 dengan kata lain berarti kita sudah selesai membahas 9 modul opini publik jadi nanti next pertemuan sudah bahas metaforia lainnya nah buat opini publik acaraku apakah ada pertanyaan sementara tidak ada bu oke jadi opini publik sebenarnya kan sering diulang ya bahasannya kayaknya dalam semua modul jadi mungkin itu seharusnya lebih mudah dipahami jadi kayaknya opini publiknya sudah selesai nanti next kita ganti metaforia nanti metaforia apa seperti biasa pasti saya share dulu jam 8 jadi bisa dibaca-baca dengan menurut akan dibahas di kompas seperti itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan menyusul kuliah iya bu bu ke depan apa bu pelajaran teknik pencari atau public speaking nah sebenarnya ada dua itu bebas sih yang mana duluan kalau 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 ini lebih lebih milih yang mana public speaking dulu ya bu boleh sih kalau udah baca-baca oh gitu ya sudah berarti gak apa sih kalau udah memang udah nge-review gitu gak apa sih saya lebih baik jadi public speaking dulu ya sebenarnya urutannya bebas kok pokoknya kita cover semuanya dalam tiga pertemuan tiga pertemuan tiga pertemuan jadi kita minggu depan public speaking ya oke nanti minta tolong untuk mbak Nini juga mungkin kalau bisa iseng-iseng kontak mbak Susi mungkin kayak tanya-tanya gitu kenapa kok kayak beberapa kawas udah gak join join pun di pertemuan kemarin kan cuma sedikit saya gak tahu iya iya cuma lewat jadi coba mungkin ditanya bisa bantu saya dapat informasi misalnya saya sudah coba kontak kalau di facebook kan juga gak dapat respons yang baik jadi mungkin terima kasih bisa bantu saya buat kontak buat diajak lagi di kawas berikutnya oke ya mbak iya bu oke terima kasih jadi untuk kalau ini sementara gak ada pertanyaan ya mbak kalau misalnya ada boleh nusul kayak biasa di facebook aja yang lebih gampang jadi nanti yang lain juga bisa baca iya bu oke terima kasih banyak bu iya makasih selamat malam selamat malam